Pak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang men-support kegiatan ini. Kemudian kepada Bapak Ketua Yayasan, Ketua STIP, Ketua STIE, para wisudawan dan para hadirin yang berbahagia. Lanjut. Jadi judul presentasi saya ini adalah menjadi sosial entrepreneur di bidang pertanian. Oke, lanjut. Tulisan saya ini presentasi saya ini bagi beberapa bagian. Pertama, pendahuluan. Kemudian dijelaskan mengenai sosial entrepreneur. Kemudian beberapa contoh yang bisa kita adopsi mengenai salah satu sosial entrepreneur enterprise di Amerika yang dinamakan dengan flat farming. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengadopsinya dan nanti kita tutup dengan kesimpulan. Oke, lanjut. Tulisan ini diberlakangi oleh beberapa hal. Pada saat ini coronavirus sudah menjadi pandemi di dunia ini. Dia merubah dunia. Coronavirus mempengaruhi dunia secara ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kemudian dia juga mengubah cara pikir orang tentang hubungan antara manusia, kesehatan, kemanurian, dan gaya hidup. Kemudian coronavirus telah mempengaruhi pertanian, ketahanan, pangan, dan energi. Selanjutnya, coronavirus telah membuat masyarakat memikirkan kembali kegiatan yang harus dilakukan dan kedepannya setelah epidemi ini berakhir. Lanjut. Kemudian pandemi ini juga berpengaruh kepada ketahanan pangan terutama pada negara-negara yang pendapatan yang rendah, low income countries. Pembatasan transportasi, mengganggu sistem pangan, kemudian larangan ekspor, dan penutupan perbatasan, kemudian produksi pertanian yang terancam, kemudian UKM juga terpengaruhi, kemudian penundaan pengiriman makanan pokok, dan input pertanian akan mempengaruhi persediaan makanan selama beberapa bulan mendatang. Ini adalah efek pandemi terhadap ketahanan pangan. Kemudian isu berikutnya adalah food mine. food mine ini adalah jarak yang harus ditempuh satu makanan dari titik asalnya ke titik tujuannya. Ini adalah salah satu isu yang dikembangkan oleh ahli di London City University yang mengatakan semakin jauh jarak dari sumber makanan itu terhadap dari titik asalnya ke tempat tujuan, itu semakin besar dampaknya, negatifnya terhadap lingkungan yang dihitung sebagai efek rumah kacau. Misalnya di Inggris, itu 95% buah berasal dari luar negeri. Kemudian 30% dari semua barang yang diangkut dengan truk di sekitar Inggris adalah bahan makanan. Impor makanan meningkat 13,5 juta ton pada 1992 dan menjadi 16 juta ton pada 2002. Sementara hanya 1% makanan yang diangkut melalui udara. Itu menyumbangkan 11% dari emisi karbon. Jadi ini adalah juga isu yang menarik, yang bagaimana kita mengantisipasi supaya food miles ini juga diperpendek. Lanjut. Ini adalah peta food miles tersebut. Misalnya di Amerika, di Inggris itu, dia mendatangkan orange dari California, jaraknya 5.000 mile. Dapat kita bayangkan berapa energi yang dihabiskan dari California menuju Inggris untuk mengangkut orange itu. Kemudian banana pisang dari West India, itu jaraknya 4.000 miles. Kemudian Argentina, itu beef daging, 7.000 miles jaraknya ke Inggris. Kemudian tomat dari Spanyol, itu 1.000 miles. Kemudian kokobin, 3.000 miles dari Central Afrika, dan daging juga 11.000 miles dari New Zealand. Ini yang sekarang menjadi concern bagaimana pangan ini sudah memberikan dampak yang terhadap lingkungan, terutama terhadap efek rumah kaca. Lanjut. Kemudian juga food safety risk assessment. Dengan panjangnya jarak itu, maka keamanan pangan juga akan terpengaruhi. Karena rantainya sangat panjang, maka itu juga perlu menjadi perhatian bagi kita di dalam konsumsi hasil pertanian. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka sosial entrepreneur itu menjadi relevan. Lanjut. Ada dua tipi dari entrepreneur. Dari entrepreneur itu ada, itu Austin 2006 mengatakan, ada dua jenis kewirausahaan. Dalam kerangka mereka ada dua, kewirausahaan komersial dan kewirausahaan yang mempresentasikan identifikasi, evaluasi, dan eksploitasi peluang yang menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, yang kedua adalah kewirausahaan sosial, mengacu pada identifikasi, evaluasi, dan eksploitasi peluang yang menghasilkan nilai sosial. Jadi, ada dua jenis kewirausahaan sekarang ini yang berkembang, bahwa kewirausahaan komersial yang umum kita lihat, ada juga kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Lanjut. Kemudian, definisi ini memberikan secara ekskisit mencatat peran inovasi. Jadi, kewirausahaan sosial diduga melibatkan penerapan teknologi atau pendekatan baru dalam upaya menciptakan nilai sosial. Kedua, definisi tersebut menyoroti berbagai konteks di mana kewirausahaan sosial dapat berlangsung. Kewirausahaan sosial mungkin melibatkan pengusaha perorangan, organisasi baru atau yang sudah ada, baik nirlaba ataupun laba. Dengan kata lain, tidak ada satu jenis satu jenis wirausaha sosial. Apa itu social entrepreneurship? Social entrepreneurship adalah pendekatan oleh individu atau kelompok orang, atau startup company, atau entrepreneur, di mana mereka mengembangkan dana dan implementasikan pemecahan masalah solusi terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan budaya. Konsep ini bisa diaplikasikan pada organisasi yang besar dan bisa juga organisasi yang kecil. Kemudian di sini juga dikatakan, kewirausahaan sosial adalah tentang mengenali masalah sosial dan mencapai perubahan sosial dengan menerapkan prinsip, proses, dan operasi kewirausahaan. Terus, lanjut. Ini ada lima alasan kenapa social entrepreneurship itu menjadi new business model. Jadi, kewirausahaan sosial ini sekarang sudah menjadi model bisnis yang baru. Itu disebabkan karena kegiatan ini menghubungkan Anda sebagai pelakunya dengan tujuan hidup Anda. Kemudian kegiatan ini membuat Anda termotivasi, kegiatan ini memberikan Anda kebahagiaan abadi, kegiatan ini membantu Anda membantu orang lain menemukan tujuan hidup mereka. Kemudian kegiatan inilah yang diinginkan konsumen saat ini. Kemudian ada tiga cara utama untuk membedakan sosial entrepreneurship dan komersial. berbeda dalam hal misi keseluruhan. Sementara wirausahaan komersial terutama membedakan keuntungan pribadi, wirausahaan sosial lebih membedakan penciptaan nilai sosial. Yang kedua, ukuran kinerja untuk kewirausahaan sosial kurang terstandarisasi dan lebih istimewa bagi organisasi tertentu. Ketiga, kewirausahaan komersial dan sosial berbeda dalam hal mobilisasi sumber daya. Mungkin pentingnya perbedaan ini paling jelas saat mempertimbangkan sumber daya keuangan. Terus? Ya, gambar ini menunjukkan perbedaan posisi di mana antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan komersial. Ya, kewirausahaan sosial beroperasi antara batasan dua strategi bisnis, antara nirlaba dan mencari laba. Nirlaba dengan strategi pendapatan yang diperoleh perusahaan sosial yang melakukan aktivitas kewirausahaan komersial untuk diselamkannya. Dalam skenario ini, kewirausahaan sosial menjalankan organisasi yang bersifat sosial dan komersial. Pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan hanya digunakan untuk meningkatkan penyampaian nilai-nilai sosial. Mencari laba dengan strategi yang digerakkan oleh misi. Bisnis tujuan sosial yang melakukan aktivitas kewirausahaan sosial dan komersial secara untuk mencoba berlanjutan. Kemudian, kewirausahaan sosial juga sebagai katalis untuk pembangunan regional dan lokal yang sustainable. Ini adalah kondisi mendukung perusahaan sosial dan menyeruti pekerjaan mereka dengan menjalin hubung kemeritaan dengan Sundance Institute. Lanjut. Kemudian, Grameen Bank, Bangladesh. Ini sudah sangat terkenal, di mana Muhammad Yunus yang memberikan Grameen Bank itu mendapatkan Nobel dari Nobel Institute di Ustasyon. Grameen Bank ini terkenal-sangat terkenal di dunia membantu masyarakat di Bangladesh. Terus, dalam kondisi sosial. Selama 20 tahun terakhir telah bekerja di bidang ini mendorong dan membantu wirausahaan muda untuk meluncurkan organisasi baru. Terus, kemudian rang D di India adalah organisasi nirlaba online di India yang meminjamkan pinjaman kecil kepada individu yang berencana memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Terus, kemudian swap foundation untuk kerasan sosial juga merupakan contoh dari social entrepreneur. Terus, lanjut. Kemudian Omedia Network didirikan 2004. dia berinvestasi filantro-kapitalis yang mendorong kemajuan ekonomi. Dengan jaringan perusahaan nirlaba, jaringan mendorong partisipasi di bidang transparansi pemerintah, keuangan mikro, media sosial, dan hak milik. Ini berpusat di California. Ini juga adalah contoh social entrepreneur yang dikembangkan di Amerika yang disebut dengan flat farming. Ini entrepreneur sosial yang berbasis di Orlando, Amerika. Terus, ya. Flat farming adalah perusahaan non-profit yang bergerak di bidang pertanian. Misinya adalah memberdayakan seluruh generasi untuk menanam dan meningkatkan akses masyarakat lokal terutama terhadap makanan. Dia mempunyai misi hiperlokal food for all. Lanjut. Ini adalah beberapa orang yang ada di belakang flat farming. Apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah bagaimana kita memahami flat farming ini, kemudian bagaimana kira-kira bisa kita mengadopsi ini untuk kehidupan di masyarakat. Terus. Ya. Dia lahir di Florida 2014 dan apa namanya diuji di Orlando. Terus. Ya. Flat farming ini memberdayakan seluruh generasi untuk menanam tanaman yang berguna dan meningkatkan aksesibiliti pangan masyarakat lokal. Jadi ada tiga yang dirobahnya sistem ini. Perubahan secara lingkungan, perubahan secara sosial, dan perubahan secara ekonomi. Di dalam apa namanya, perubahan lingkungan, dikatakan perjalanan makanan di Amerika dari kebun sampai ke meja masyarakat itu rata-rata itu sudah 1.500 mile. Ya. Kemudian dia juga merubah 40 juta acre dari lahan di Amerika menjadi lahan pertanian. Dengan demikian, secara tidak langsung dia sudah memperbaiki lingkungan dan efek kemakacar. Kemudian secara sosial, by hosting Swamrade, free community event within vicinity in local farm pamlet. Jadi, secara sosial, masyarakat diajak secara bersama-sama untuk saling peduli terhadap masyarakat lain dan membantu mengembangkan tanaman pertanian di lokasi mereka dan itu juga bermanfaat untuk komunitas lokal tersebut. Kemudian economic change juga berubah dengan adanya kolom ini pada komunitas lokal, maka terjadi stimulus pada ekonomi lokal yang terlibat di dalam flat farming ini. Terus? 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 Ada empat kegiatan dia. Pertama adalah swarm ride. Jadi, swarm ride itu menciptakan kesadaran dan mendorong penduduk untuk keluar dan terlibat dalam sistem flat farming ini. Kemudian, flat farm itu adalah mendapatkan mempersingkat siklus makanan dari peternakan ke meja makan mengubah ruang umum menjadi lahan pertanian. Sehingga makanan yang sampai ke meja makan kita itu berasal dari sumber yang dekat, tidak sumber yang jauh. Oke, terus? Ya, ini swarm ride adalah komunitas dua mingguan. Jadi, di dalam komunitas itu ada namanya swarm ride. Komunitas itu secara bersama-sama menggunakan sepeda yang bebas polusi, kemudian pindah dari tempat ke tempat lain, mereka melakukan edukasi terhadap pertanian dan membantu penduduk lokal di dalam menggunakan lahan mereka, melakukan halaman mereka untuk pertanian. Terus, kemudian ini juga fleet flamblet, itu artinya adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat dan mengimplementasikan pertanian di lahan halaman rumah para penduduk lokal. Terus? Kemudian edibel landscape, dia juga mengembangkan apa yang disebut dengan edibel landscape. pada ruang-ruang kosong di daerah komunitas lokal itu dibentuklah landscape-landscape penanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh penduduk lokal yang dinamakan dengan baik sayur maupun buah-buahan. Terus? Ya, ini contoh dari apa namanya bagaimana dia membentuk edibel landscape. Terus? ini contoh-contoh dokumentasi bagaimana kegiatan itu dikelola. Kemudian fleet education. Fleet education itu adalah suatu jasa yang diberikan oleh social entrepreneur yang mengelola fleet farming ini. Pada suatu saat tertentu mereka melakukan edukasi terhadap masyarakat bagaimana kita bisa menanam tanaman yang bisa kita makan di lahan-lahan kosong yang kita miliki di rumah masing-masing. Terus? Ya, kemudian juga adanya kelas apa namanya aktivitas-aktivitas yang menarik minat anak-anak muda juga untuk terlibat di dalam pertanian dan terlibat juga di dalam kelas-kelas memasak sehingga itu menarik anak-anak remaja untuk bisa senang dengan pertanian. inilah gambaran yang bisa kita lihat dari foto-foto mereka spread farming juga bicara di conference kemudian juga membentuk tim kemudian remote garden education dia juga memberikan pendidikan pertanian itu pada masyarakat dalam jarak yang jauh. Lanjut. Ya, jadi dengan adanya social entrepreneur ini terjadilah perubahan yang sangat signifikan di Central Florida. Sebagai contoh converted jadi 70 ribu lebih square meter lahan sudah dikonversi menjadi pertanian. Itulah halaman rumah. Kemudian sudah memanen 3.800 LBS tanaman pertanian. Kemudian sudah mengedukasi hampir 5.000 volunteer. Kemudian sudah memberi makan terhadap 4.000 orang penduduk lokal. Kemudian sudah menciptakan 9 school garden. Jadi kebun tanaman yang ada di sekolah. Terus? Jadi sekarang masuk kepada what to do. Pertama kita mempersingkat siklus makanan dari pertanian kemeja itu. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini dari farm kemudian diproses kemudian transportasi ke retail sampai ke meja itu adalah supply chain komoditi pertanian sangat panjang. Sekarang social entrepreneur itu memperpendek itu. Di mana tanaman kemudian prosesnya kemudian transportasinya itu berada pada satu kawasan yang dekat. Sehingga dengan adanya pertanaman yang ditanam oleh penduduk lokal yang diolah secara lokal kemudian dikonsumsi secara lokal maka itu sudah mempersingkat siklus makanan pertanian tersebut. Terus kemudian membantu pemilik tanah mengubah halaman rumput dan ruang luar yang tidak digunakan menjadi taman. Itu kegiatan dia. Jadi membantu pemilik tanah jadi apa yang diperlukan masyarakat kemudian teknologi apa yang harus terapkan bagaimana merawat tanaman dan sebagainya itu dibantu oleh sosial entrepreneur. Lanjut. Kemudian mendidik generasi penerus masyarakat lokal melalui wira usaha sosial untuk mendukung pertanian masyarakat lokal. Jadi wira usaha sosial ini yang ada di satu kawasan tertentu itu juga memberikan pendidikan kepada generasi muda bagaimana mengembangkan pertanian untuk generasi mendatang. Oke, terus. Kesimpulan menjadi entrepreneur sosial merupakan pilihan pekerjaan kaum muda saat ini yang sangat peduli untuk membuat dampak positif pada masyarakat. Jadi kesimpulan saya, entrepreneur sosial ini juga menjadi pekerjaan bagi adik-adik mahasiswa seperti dikatakan oleh Pak Haidi tadi tidak harus sebagai ASN. Jadi bagaimana Anda bersama kelompok teman-teman Anda dengan keahlian pertanian dan ekonomi bergabung kemudian membuat suatu kawasan lokal kemudian melakukan apa-apa yang bisa kita adopsi dari flat farming ini. Flat farming adalah contoh kerja dari sosial terberas bidang pertanian. Manajer flat farming terjadi direktur program, manajer program, manajer komunikasi, koditor pendidikan, dan koditor landscape yang dapat. Kemudian misi flat farming adalah memperdayakan semua generasi untuk menanam pangan guna meningkatkan aksesibilitas. Jadi di satu kawasan yang dikelola oleh sosial entrepreneur itu dia memberikan apa namanya memberikan pemahaman terhadap generasi bahwa pentingnya menanam di lahan yang ada di rumah mereka. Kemudian program flat farming bekerja untuk menyediakan landscape yang dapat dimakan ke sekolah-sekolah pusat komunitas unit perumahan yang terjangkau bisnis dan individu melalui inisiatif pertanian komunitas. Instalasi tanam bentang alam yang dapat dimakan dan layanan pendidikan. Jadi program flat farming itu adalah pertama sekolah-sekolah yang punya halaman kita beri tanaman kemudian pusat-pusat kegiatan masyarakat juga lahannya juga digunakan kemudian unit perumahan yang mempunyai lahan yang bisa ditanam mereka tanam kemudian memberikan pendidikan kepada komunitas lokal yang ada di daerah wilayahnya. Kemudian flat farming ini dapat diadopsi untuk menciptakan sistem pangan lokal yang menyatukan komunitas dunia yang lebih sehat terhubung secara harmonis dengan manusia dan planet. Jadi terutama kepada adik-adik sekalian yang lagi sudah sekarang ini kalau Anda tertarik dengan konsep social entrepreneur ini flat farming bisa diadopsi. Mencari yang pertama adalah mencari lokal komunitas lokal. Jadi kita tetapkan daerah tertentu dulu yang akan kita jadikan daerah binaan kita. Kemudian dari sana kita memulai mendata masyarakat, kemudian melakukan pendidikan masyarakat, melakukan percontohan, membuat kooperasi, kemudian mengajarkan pengolahan makanan, kemudian juga apa namanya memberikan pelatihan, pendidikan, kemudian juga ada pasar tani yang ada di dalam komunitas itu. Dengan demikian masyarakat lokal bisa diberdayakan, kemudian mereka juga bisa secara bersama-sama mengkonsumsi produk yang mereka gunakan, kalaupun ada kelebihan bisa dikirim ke tempat daerah tetangganya. Dengan demikian terjadi peningkatan terhadap ketahanan tangan dan juga keamanan tangan. Jadi demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini kepada adik-adik mahasiswa. Selamat di sudah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati